Hai dengan daun seledri seperti ini saya sudah campurin sudah siap dinikmati ini aduk-aduk seperti ini ini penampakannya kan teman-teman sup kita sudah bisa dinikmati Hai teman-teman Selamat berjumpa kembali hari ini saya masak tiga menu malam minggu masakan ini masakan Hongkong teman-teman Ayo kita simak sama-sama nah ini menu pertamanya locai jautan atau kerang goreng telur di sini ada bahan-bahannya ada kerang ada tiga biji telur ayam ada daun seledri saya akan persiapkan bahan-bahannya dan saya akan kembali lagi-lagi ya teman-teman nah ini kerangnya saya sudah cuci bersih eh tips dari saya untuk cuci kerangnya teman-teman kita gunakan sedikit garam supaya pasirnya benar-benar keluar dan bersih telurnya saya sudah aduk-aduk dengan daun seledri seperti ini saya sudah campurin kerang sebelum kita goreng kita rebus sebentar ya teman-teman teribus nah kita tiriskan lalu kita campur ke dalam kedua bahan tadi aduk-aduk disini saya sudah sediakan minyak setelah panas kita masukkan telur dan semua bahan-bahan yang lain nah ini kita sudah goreng lalu kita balik setelah matang kita balik lagi lalu kita angkat nah menu pertama kita sudah ready sini teman-teman sudah siap dinikmati ini nanti bisa dipotong-potong teman-teman seperti bisa kita potong-potong lalu dihidangkan next menu kedua lingau mancuyuk atau akar teratai tumis daging di sini saya sudah sediakan bahan-bahannya ada daging ada akar teratai ada bawang merah bawang putih jahe dan gula batu seperti biasa saya akan siapkan bahan-bahannya dan saya akan kembali lagi ya teman-teman dan satu lagi bumbu tambahan ini ada lami teman-teman nah seperti biasa daging sebelum kita masak kita rebus dulu ya teman-teman di sini airnya saya sudah rebus lalu kita masukkan daging ke dalamnya kita rebus sebentar sebentar lalu kita angkat lalu kita cuci bersih dan akar teratai nya juga sebelum kita masak kita rebus dulu ya teman-teman di sini airnya tuh sudah tersedia kemudian kita masukkan akar teratai ke dalamnya di sini bumbunya saya sudah siapkan bawang merah bawang putih sama jahe dan juga ini saya tambahkan sedikit air ya teman-teman nah sekarang saatnya kita menggoreng di sini minyaknya sudah panas lalu kita masukkan bumbu-bumbu ke dalamnya aduk-aduk sebentar tunggu sampai bumbunya mengeluarkan bawah harum lalu kita masukkan daging ke dalamnya aduk-aduk lalu kita tambahkan lami ke dalamnya kita tambahkan lami aduk-aduk merata aduk-aduk seperti ini ini penampakannya teman-teman jadi merah merona lalu kita tambahkan air secukupnya kita juga bisa gunakan air bekas ribus akar teratai tadi ya teman-teman untuk kita tambahkan ke dalamnya lalu kita tambahkan gula batu kita tutup kita masak kurang lebih setengah jam baru kita masukkan akar teratai nya nah ini kita sudah masak kurang lebih setengah jam lalu kita masukkan akar teratai ke dalamnya lalu kita aduk-aduk sebentar tutup kita masak lagi kurang lebih setengah jam jadi totalnya kita masak menu kita yang ini kurang lebih 45 menit sampai satu jam teman-teman supaya benar-benar empuk lalu kita tambahkan sedikit garam kita angkat nah menu k2 kita sudah ready teman-teman sudah bisa dinikmati next menu k3 vakao tong atau sup disini saya sudah sediakan bahan-bahannya ada vakao atau ini perut ikan yang sudah dikeringkan teman-teman ada lo tau ada waisan dan ada kurma kering dan juga ada tulang daging seperti biasa daging sebelum kita masak kita rebus dulu ya teman-teman disini airnya saya sudah siapkan lalu kita masukkan tulang daging ke dalamnya kita masak kurang lebih 3 jam teman-teman dan juga tulang daging dan lo tau dengan api kecil vakao nya sebelum kita masak kita rebus dulu ya teman-teman gunanya kita rebus dulu karena vakao ini agak keras dan juga diakan sejenis ikan dari perut ikan yang sudah dikeringkan jadi kita harus masak terus kita tambahkan daun bawang bawang merah dan jahe supaya bau amisnya itu keluar kayak gitu teman-teman bau amisnya hilang kita rebus setelah mendidih kita biarkan saja dalam air begini kurang lebih setengah jam sampai satu jam seperti itu baru kita cuci teman-teman karena vakao ini kalau masak dalam kalau kita masak dalam sup tidak perlu lama-lama cukup setengah jam nah ini kita supnya kita sudah masak kurang lebih 2 jam 2 jam 30 menit lalu kita masukkan vakao ke dalamnya terus kita masak lagi selama setengah jam kita tambahkan garam nah sudah siap teman-teman sup kita sudah bisa dilikmati thank you for watching see you on my next video bye bye hai hai thee enak sejak enak 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 enak